Komposisi pemain di lapangan itu 60% lah pemain nasional. Iya, jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Ini kalau ke DPR ini masalah politik ini. Timnas itu beda dengan parti politik yang bisa berkoalisi demi satu tujuan. Jadi jangan samakan Timnas dengan parti politik, bos. Dia ngomong di depan pemain, bayangin. Itu bagi gue, hal yang memalukan yang dilakukan oleh anggota DPR. Gue sangat amat menolak keras statement itu. Itu menunjukkan bahwa kalian petugas parti banteng tidak ingin agar Timnas saja merasakan lapangan hijau. Tapi kalian petugas banteng mata hijau juga ingin merasakan rumput hijau. Jadi tanpa disadari, kalian telah menunjukkan bahwa kalian petugas banteng adalah mafia bola yang sesungguhnya. Kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu 60% lah pemain nasional. Iya, jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Ini kalau ke DPR ini masalah politik ini. Iya, kalau ke DPR ini bukan urusan olahraga. Olahraga itu olahraga politik juga. Politik olahraga. Jadi harus ada kepercayaan. Kalau bicara olahraga pure, murni, ya silahkan di PSSI. Tapi kalau udah bicara di DPR Komisi 10 tentunya kami juga harus mempertimbangkan. Ya, masalah politik dan juga harus dipertimbangkan juga kepercayaan publik. Saya meminta kalau bisa 60% dari mereka yang bermain. Itu ya. Itu kalau bisa ya pemain nasional. Ya, jangan melulu tiba-tiba di lapangan 60% pemain naturalisasi. Untuk anggota DPR fraksi Partai Banteng yang ingin agar adanya komposisi pemain lokal 60%, pemain naturalisasi 40%. Beta Pemuda dari NTT Bos, Beta mau tanya. Anda itu terpilih sebagai anggota DPR karena tidak berkualitas atau karena berkualitas sehingga dipilih oleh rakyat? Kenapa Beta tanya seperti itu? Karena menurut Beta para pemain naturalisasi itu terpilih masuk dalam timnas bukan karena dorang bermain buruk. Tapi karena dorang menunjukkan kualitas bermain yang baik sehingga dipilih oleh pelatih masuk dalam timnas. Jadi kira-kira anda itu terpilih sebagai anggota DPR karena berkualitas atau karena tidak berkualitas? Lucunya lagi, anda bilang datang ke DPR bukan urusan olahraga tapi urusan politik. Yang jadi pertanyaan, siapa yang ke DPR untuk ajak anda olahraga, Bos? Karena setau Beta, para pemain naturalisasi itu datang ke DPR untuk mengikuti proses pewarganegaraan untuk mendapatkan hak kewarganegaraan. Lalu kenapa anda masih bilang ke DPR itu bukan urusan olahraga tapi urusan politik? Ngawurnya lagi, anda itu sudah tahu bahwa KDPR bukan urusan olahraga. Lalu kenapa anda masih intervensi komposisi pemain yang berhubungan dengan olahraga? Kan ngawur? Beta perhatikan, anda itu ingin sekali timnas hancur. Kenapa Beta bilang begitu? Karena kalau anda bilang bahwa olahraga politik sehingga ingin agar adanya komposisi pemain 60% pemain lokal dan 40% pemain naturalisasi, itu artinya anda ingin agar ada kubu 60% dan kubu 40%. Lalu bagaimana bisa ada dua kubu dalam satu timnas? Timnas itu beda dengan parti politik yang bisa berkoalisi demi satu tujuan. Jadi jangan samakan timnas dengan parti politik, Bos. Parti politik anda bernama Banteng pernah bikin Indonesia gagal sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Saat itu lewat petugas partai bernama Ganjar dan Wayan berhasil mengintervensi sepak bola Indonesia sehingga gagal sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Dan sekarang anda sebagai petugas partai Banteng ingin mengintervensi sepak bola Indonesia hingga ke komposisi pemain? Itu menunjukkan bahwa kalian petugas partai Banteng tidak ingin agar timnas saja merasakan lapangan hijau. Tapi kalian petugas Banteng mata hijau juga ingin merasakan rumput hijau. Jadi tanpa disadari, kalian telah menunjukkan bahwa kalian petugas Banteng adalah mafia bola yang sesungguhnya. Masa anggota DPR yang tugasnya menaturalisasikan seseorang malah ikut campur dalam mengatur komposisi pemain? Itu anggota DPR atau mafia bola? Pak Erik yang adalah ketua PSSI saja tidak ikut campur dalam mengatur komposisi pemain. Kok ini anggota DPR fraksi partai Banteng malah ikut campur? Kan ngawur? Lagian menurut Beta, dengan adanya naturalisasi sebagai bentuk penyemangat bagi pemain lokal untuk bisa bersaing lebih ketat masuk dalam timnas. Jadi sebagai anggota DPR, anda itu jangan berpikir busuk macam tai Banteng. Dan supaya anda tahu, ketika para pemain itu sudah dinaturalisasi dan masuk dalam timnas, maka otomatis dorang akan disebut sebagai pemain nasional. Jadi jangan bedakan pemain nasional dan pemain naturalisasi karena dorang sama-sama pemain nasional. Terima kasih. 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 Terima kasih.